Salam Satu Jiwa, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Jiwa Terima kasih Aremania yang sudah selalu setia menyaksikan informasi sepak bola Arema dari channel kami Klub sepak bola asal Malang, Arema FC kembali menjadi sorotan Bukan karena rivalitasnya dengan persebaya di Liga 1 Tapi soal dualisme Arema yang sudah 11 tahun belum tuntas juga Seperti diketahui, ada dua Arema di kanca persepak bolaan nasional Yakni Arema Indonesia dan Arema FC Arema Indonesia yang disebut-sebut sebagai Arema asli saat ini bermain di Liga 3 Sedangkan Arema FC moncar di Liga 1 Apalagi setelah Crazy Rich Malang hilang Widya Pramanan menjadi presiden Arema FC sejak 6 Juni 2021 Jika dualisme persebaya Surabaya dan Persija Jakarta sudah tuntas, tidak demikian dengan Arema Inilah yang kemudian menjadi sorotan mengingat Arema FC berpotensi mewakili Indonesia di ajang AFC musim depan Arema FC berpotensi besar menjadi salah satu tim yang akan mewakili Indonesia di ajang AFC musim depan Dan Arema FC juga sudah menerima sertifikat AFC club lisensi Di balik pencapaian yang mengembirakan itu, tentu masih ada PR yang harus diselesaikan Dualisme Arema Ungkap akun bangamat dan gosip sepak bola dengan akun etzer dedu merah putih underscore 1945 dikutip zonasurabayaraya.com selasa 25 Januari 2022 Dalam unggahannya, akun yang memiliki 153 follower ini menyertakan foto Gilang Widya Pramanan di update logo Arema Indonesia dan logo Arema FC Beberapa tahun silam, Arema Indonesia Liga 3 pernah mewakili Indonesia di kancah Asia Menurutnya, penyatuan Arema FC dan Arema Indonesia akan semakin pelik Mengingat keduanya sama-sama memiliki badan hukum dan lisensi yang mereka peroleh Tentu saja, proses penyatuan atau rekonsiliasi antara Arema FC dan Arema Indonesia tentu semakin berat dengan badan hukum dan lisensi yang masing-masing dimilikinya Begitu ungkapnya Ia lantas membandingkan dengan persebaya dan persija Dualisme persija dan persebaya sudah tuntas Bagaimana denganmu Arema? 11 tahun dualisme itu masih ada Dualisme pecah saat kompetisi sepak bola Indonesia juga mengalami dualisme pada tahun 2011 silam Arema Indonesia berlagak di Indonesia Premier Liga IPL Sedangkan Arema FC bermain di Indonesia Super League ISL Namun, saat ISL dan IPL digabungkan menjadi Liga Indonesia pada 2014 Dualisme Arema tak otomatis selesai Arema Indonesia harus memulai lagi dari kompetisi di Liga 3 sejak tahun 2017 Ironis, mengingat Arema Indonesia pernah mewakili Indonesia di ajang AFF Cup 2012 Sedangkan Arema FC tetap berlagak di kompetisi kasta tertinggi yakni Liga 1 Kini, klub yang bermarkas di Stadion Kanjur Han ini berpotensi mewakili Indonesia di AFC Cup musim depan Arema FC juga berpotensi menjuarai BRI Liga 1 musim 2021-2022 Namun, harus bersaing ketat dengan Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Bayangkara FC Usai ditunjuk sebagai Presiden Klub Arema FC oleh Direksi PT Arema Aremania Bersatu berprestasi Indonesia atau AABBI Gilang Widya Pramana berjanji akan menyelesaikan dualisme Arema Saya ingin membawa perubahan untuk Arema Banyak sekali program mekerja yang sudah saya jelaskan Termasuk paling penting adalah masalah dualisme akan segera kita selesaikan Kata Gilang saat itu 8 Juni 2021 Demikianlah rangkaian informasi sepak bola Arema kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam satu jiwa Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe